Ini dari tahun berapa Pak Ji disini Pak Ji? Sekitar tahun 2009 ya, setelah kita pindah dari markas di Tebet. Ini meja Habibana, gak berubah-rubah. Ini masih asli Habibana, ini kamar hijau Habibana. Mas beliau sebelum wafat kan sempat buat video Pak Ji di kasur. Jadi kalau lagi datang sakit, dia tentunya banyak mengkonsumsi obat. Tapi itu belum enak kalau beliau itu belum mendengarkan kosidah-kosidah. Setiap hari nunggu hamba-hambanya. Pagi hari nunggu siapa yang mau kembali. Sore hari Allah juga nunggu siapa yang mau kembali. Jadi jangan merasa saya ini banyak dosa, saya ini gak bakalan diampunin sama Allah. Itu kata-kata itu dari setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kembali lagi di vlog, mendadak jalan, di channel kesayangan kalian semua. Tidak lainnya tidak bukan di Nabawi TV. Nah kali ini saya sudah berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Tapi kita ada di perumahan, bukan kepondok pesantren. Kali ini kita akan coba mengulik dan mencari tahu isi dari markas, Majelis Rasulullah SAW yang sudah sangat populer. Tidak lainnya tidak bukan penggagasnya adalah Al-Habib Munzir bin Fawad Al-Busawar. Nah kayak gimana sih isi markasnya dan kegiatan-kegiatan apa yang ada saat ini dan yang akan datang. Langsung aja kita masuk ke markasnya dan cari tahu bersama, nah kita udah janjian nih sama sekumnya, Paji Sukron. Yuk kita masuk ke dalam dan cari tahu detailnya. Yuk ikutin. Eh sebentar, sebentar. Udah subscribe belum? Subscribe dulu ya. Assalamualaikum. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Paji? Gimana kabar, Paji? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana, gimana? Paji, sebelumnya mau ucapin terima kasih, Paji. Udah disinin kita untuk berkunjung ke markas dari Majelis Rasulullah SAW. Karena ini penasaran banget, Paji. Jadi teman-teman yang anak muda ini penasaran sama isi dari markasnya dan aktivitas apa aja sih yang ada di Majelis Rasulullah SAW. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga. Sudah selaturahmi datang ke markas. Mudah-mudahan jadi keberkan kita semua, insya Allah. Jadi kita mau langsung coba lihat-lihat. Boleh, Paji? Boleh, yuk. Oke. Silahkan, ayo. Ini sebelum itu, Pak Haji, ini dari tahun berapa, Paji, di sini, Pak Haji? Kita mulai stay di sini, itu sekitar tahun 2009 ya. Oh, 2009. 2009. Setelah kita pindah dari markas di Tebet, itu, saya ingat banget itu maulid pertama yang diadakan oleh Majelis Rasulullah SAW di tahun 2008. Nah, setahun kemudian kita pindah ke sini. Karena Habibana menginginkan tempat yang lebih besar, gitu. Lebih besar. Karena memang waktu acara maulid pertama itu, yaitu respon dari masyarakat itu sangat besar. Sangat besar. Itu tempatnya, dan Alhamdulillah, ini kita udah dapetin, ya. Emang sebelumnya ini udah 8 tahun tidak dihuni, ini tempat. Oh, 8 tahun kosong? 8 tahun kosong, gitu. Yang punya juga, itu sebenarnya orang Surabaya. Dan dia tahu tentang Majelis Rasulullah, dan dia senang banget kalau rumahnya ini dijadikan markas Majelis Rasulullah SAW. Markas atau kantor, Pak Haji. Betul, markas atau kantor. Jadi, berawal dari Tebet, terus pindah ke sini, sampai sekarang, Pak Haji? Sampai sekarang, udah sekitar, kurang lebih. Berarti 14 tahun, ya. 14 tahun. 14 tahunan. Nah, Pak Haji, ini kita ada di mana, Pak Haji? Nah, ini halaman belakang. Cuman karena memang perangkat kita ini cukup banyak, gitu. Sehingga kalau ditempatkan di dalam rumah, itu nggak cukup. Makanya di belakang, kita buat gudang perangkat sound system. Terus juga ada gudang AMDK Majelis Rasulullah SAW. Terus juga perangkat-perangkat dari umbul-umbul. Terus kemudian perangkat PPMRS, gitu. Apa namanya, besi-besi untuk event, Pak Haji? Event, gitu. Oke, gitu sih. Jadi semua disimpan di sini, Pak Haji? Ini penasaran banget, Pak Haji, sama dalam dari markasnya, Pak Haji. Nah, ini ruangan, ya tentunya kalau di dalam yang perdana adalah ruang tamu, ya. Oke, ini ruang tamu, Pak Haji. Ini ruang tamu, biasanya tamu-tamu yang berkunjung ke sini. Itu kita persilakan untuk bisa santai-santai lah di sini, gitu. Ini ruangan tamu, nah ini foto-foto semua yang ada di sini, ini semua Habibana yang ngatur. Oh, dari zaman beliau? Iya, dari Habibana Mundir. Ini semua yang ngatur, ya termasuk ini foto salah satu foto favorit beliau. Itu foto favorit Habibana Mundir. Ini waktu di acara di Istiqlal, Pak Haji? Acara di Istiqlal. Yang perdana guru mulia itu hadir di Istiqlal, gitu. Jadi Habibana buat dengan ukuran yang besar, ya sebagai penghormatan beliau, ya, gitu, kepada gurunya. Nah, ini cuma kalau foto Habibana memang ini kita yang masang. Sebenarnya Habibana itu nggak mau, gitu. Fotonya itu bersanding dengan gurunya, gitu. Kalaupun ada juga paling ukurannya minta beliau itu lebih kecil daripada ukuran foto gurunya, gitu. Oh, jadi itu setiap banner-banner itu sesuai dengan creator-nya Habibana? Iya, semua itu sesuai dengan konsep dari Habibana sendiri. Sampai sekarang, Pak Haji? Sampai sekarang, gitu. Sampai sekarang, jadi ya tentunya kan beliau punya pertimbangan-pertimbangan, ya. Yang beliau tentunya lebih tahu daripada kita, gitu. Bagaimana menyikapi akhlak kita sebagai murid kepada gurunya, gitu. Nah, ini ruangan multimedia, nih. Ruangan multimedia. Terkesan kurang begitu tersusun, gitu, ya. Kurang begitu rapi, karena memang aktivitasnya itu nggak berhenti di sini. Ini ruangan multimedia, di mana ini biasanya kita menyiarkan, apa namanya, acara-acara yang sifatnya, apa namanya, podcast, gitu, ya. Atau yang sifatnya online, gitu. Ini salah satu favorit saya, Pak Haji. Ngaso. Ngaso, betul. Ustaz Ahmad Hafib. Jadi syutingnya di sini, Pak Haji? Ya, syutingnya di sini. Ini tinggal diganti aja, nih, background-nya. Entah di sisi kanan, atau di sisi kiri, ya. Begitu. Nah, ini untuk yang bagian editing. Editing. Nah, ini musholah. Dulu Habib Banna kalau terima tamu yang jumlahnya itu banyak, Nah, itu beliau terimanya di sini, gitu. Cuman dulu, ini belum ada sofa, ya. Belum kita pakai sofa, karena memang los saja begitu, gitu. Dan ini juga digunakan untuk sholat berjamaah, Habib Banna. Dengan tim inti, gitu. Tidak semua staff, gitu. Dan sekarang kita gunakan sebagai ruang tamu, terus juga ruang rapat, gitu. Ruang serbaguna, Pak Haji. Jadi, ruang serbaguna sekarang di sini. Dan ini foto-fotonya, ini juga semua Habib Banna yang menyusun. Yang susun, ya. Yang susun Habib Banna. Ada sedikit cerita, gitu, ya. Setelah beberapa tahun beliau wafat, kita mengadakan kerja bakti ini bersih-bersih. Sampai akhirnya, tanpa kita sadarin, ini dua foto ini tertukar. Jadi, yang seharusnya ada di sebelah kanan, itu dipasang di sebelah kiri. Nah, malamnya, Ana dimimikkan Habib Banna. Itu, dimimikkan Habib Banna. Terus diperintah Ana supaya menukar lagi fotonya. Jadi, dikembalikan lagi posisinya. Ana langsung tuh hubungin di sini. Ini, Ana tanya, coba, lihat, itu fotonya, posisinya gimana. Dipotoin tuh, gitu, sama Al-Fidmah yang di sini, ya. Nah, itu dipotoin, oh, ternyata salah. Ketukar. Jadi, kita pindahin lagi. Jadi, sampai sebegitunya, ya, kalau, ya, Ana pribadi, ya. Ya, itu dia. Makanya orang-orang suara itu hakikatnya kan, beliau tidak wafat, gitu. Beliau masih memperhatikan, sebagaimana yang beliau perhatikan semasa hidupnya, gitu. Nah, ini ruangan, makanya kita jadikan ruangan sebaguna yang jelas digunakan untuk hal-hal yang sifatnya adalah pengembangan dari dakwah, Majlis Rasulullah SAW. Ini juga ada jam tarim dan jam Jakarta, Pak Ji? Ya, ini Habib Banna. Jadi, Habib Banna itu setiap ruangannya pasti punya dua jam, gitu. Beliau minta ditempatkan dua waktu, ya, waktu Jakarta dengan waktu tarim. Nah, waktu Jakarta jelas, beliau untuk memastikan aktivitasnya di sini. Nah, kalau di tarim, ini manakala beliau ini ingin berkomunikasi dengan guru mulia, beliau lihat waktunya dulu. Di sana waktunya bagaimana, jam berapa, nih? Kira-kira lagi jam guru mulia itu. Guru mulia lagi santai atau bisa dihubungi, nah, beliau langsung menghubungi. Jadi, setiap ruangan pasti beliau itu menempatkan, jadi, dua waktu, nih. Ada dua jam, lah, gitu. Waktu Jakarta dengan waktu tarim atau di Madinah. Di Madinah. Begitu. Nah, ini dulu sebagai ruang kerja Habib Banna. Dulu ini ruang tamu. Jadi, ada sofa tamu di sini. Untuk Habib Banna ini menerima tamu, gitu. Baik itu dari internal MR maupun dari luar, gitu. Dari pejabat segala macam. Nah, ini... Disambut di sini, Pak. Disambutnya di sini. Awalnya ini ada sofa, gitu. Tapi, sofanya sekarang pindah ke ruangan kamar hijau. Kamar hijau, Pak. Kamar hijau, nanti kita ke sana. Nah, sebelah sini, ini ruangan kerja Habib Banna. Jadi, Habib Banna ini mejanya di sini, ya. Mejanya di sini. Ini meja Habib Banna. Enggak berubah-rubah. Oh, masih asli, Pak. Ini masih asli Habib Banna. Gitu. Cuma bangkunya aja, mungkin. Yang beda. Bangkunya saya pindahin ke sini. Buat bangku saya, ini. Jadi, sekarang ini ruangan... Jadi, ada dua sebenarnya waktu Habib Banna. Waktu pertama Habib Banna ini. Oke. Ya. Terus, kemudian enggak enak, enggak nyaman, katanya. Nah, terus beliau beli lagi. Nah, bangkunya beliau yang terakhir itu ada di ruangan kamar hijau. Nah, ini meja beliau. Dan di sini, nah ini tim inti. Jadi, kalau kita mau adakan pembicaraan, itu terkait dengan majlis. Nah, ini kita biasanya musyawarahkan di sini. Gitu. Nah, ini juga foto-foto di sini juga sampai peta. Ini semua peta Habib Banna yang menempatkan. Yang bikin, nah ini peta Jakarta, Indonesia dulu Habib Banna untuk memastikan sudah sejauh mana nih Majlis Rasulullah SAW. Di wilayah Jakarta, wilayah yang sudah pernah diduduki oleh Majlis Rasulullah SAW. Nah, juga Indonesia beliau pengen tahu seluas apa bumi Nusantara nih. Dan di wilayah provinsi-provinsi mana yang beliau bisa kunjungi. Nah, itu di sana, kalau Anda melihat. Nah, itu... Itu apa, Pak? Itu mangkot sebagai penghargaan Habib Banna berkunjung ke Papua. Oh, Cendramata, Pak. Cendramata. Itu dari salah satu raja di, apa namanya, di Papua. Nah, itu diberikan hadiah ke Habib Banna. Nah, ini foto-fotonya nih. Foto-foto Habib Banna di waktu di Papua di Monokwari, Santuni. Nah, ini foto bersama dengan apa, santri-santri Papua. Nah, ini ruangan kerja nih. Cuman, sekarang untuk memaksimalkan tempat di ruangan di markas. Jadi, yang tadinya itu di kamar multimedia, itu khusus untuk administrasi umum. Nah, itu kita fokuskan untuk ruangan studio. Nah, yang administrasinya kita naikkan ke atas. Oh, pindah ke sini, Pak. Pindah ke sini. Nah, ini bagian penulisan ceramah. Gitu, dewan-dewan guru kita, terus bagian penjatualan. Nah, terus ada bagian untuk pengeditan juga. Gitu, pengeditan. Jadi, di sini kita fungsikan sebagai ruangan sekretariatan lah. Sekretariatan. Nah, sekarang nih. Gitu. Pak Ji, sekarang Anda penasaran, Pak Ji, tentang kegiatan antum waktu di masa Habib Banna, dan sekarang itu kayak gimana? Baiknya kita duduk aja kalau ya. Boleh, Pak Ji. Duduk nih. Ya, Ana ini diamanatkan sebagai sekretaris. 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 Sekretaris Majlis Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah bicara sekretaris, berarti berbicara masalah administrasi. Ya, secara umum. Surat menyurat, ya. Pengaturan kegiatan, gitu. Nah, cuma kembali lagi, jadi semuanya itu berdasarkan apa yang Habib Banna inginkan, gitu. Jadi, Habib Banna pengen bikin acara seperti ini nih. Nah, konsepnya seperti apa? Nah, itu Anda yang jabarkan lah, gitu. Jadi, intinya membantu Habib Banna aja sih. Merealisasikan. Merealisasikan apa yang beliau inginkan untuk kegiatan setiap dakwah mencerah Rasulullah SAW. Baik itu yang sifatnya formal, kayak surat menyurat, ya. Untuk keinsansi-insansi, gitu. Maupun yang di internal, kita saling, apa, untuk mengkoordinasikan ke bawah, gitu ya, ke alun khidmah yang lainnya. Pada umumnya sih seperti itu. Dari awal sampai sekarang? Dari awal sampai sekarang. Jadi, ya, Alhamdulillah sih, dulu, ya, jamannya Habib Banna itu, ya, kita dipercaya untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan dari Habib Banna. Oke. Begitu. Dulu, mungkin kalau di jamannya Habib Banna, kita agak lebih mudah, ya, gitu, untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan kita, gitu, ya. Nah, selepas Habib Banna wafat, nah, itu ada tantangan buat kita, gitu. Ya, kan, semua dari orang yang simpatisan dengan Masyarakat Rasulullah, kan, semuanya punya alasan masing-masing, ya. Yang salah satunya, ya, alasannya adalah dengan keberadaan Habib Banna. Nah, namun setelah keberadaan Habib Banna itu apa, wafat, mereka ngilang, deh, tuh. Itu, sehingga kita agak kesulitan untuk membayar sewa. Makanya kita hampir setiap dua tahun, itu pasti kita apa, mempublikasikan untuk donasi sewa markas. betul. Jadi, ini selalu per dua tahun, ya? Per dua tahun, per dua tahun. Dari 60 juta, sekarang per tahunnya itu 110 juta. 110 juta. Iya, 110 juta. Sebenarnya lebih, cuman karena dari pemiliknya itu memberikan, apa namanya, istilahnya, ya, keringanan lah buat kita, ya, karena mereka juga tahu kondisinya, apalagi kemarin di jaman COVID, ya, kan, kita sama sekali nggak ada majlis, ya, kan, of air. Tapi, ya, Alhamdulillah, gitu. Ya, rizik min Allah, gitu. Yang penting kita udah ada ikhtiar, gitu. Dan Alhamdulillah juga, setiap dua tahun sekali, kita bisa membayar sewa markas ini. Nah, tadi kan Paji Nyinggung, ada beberapa yang hilang, kan, Paji? Iya, iya. Nah, ini pengen kasih tahu nih ke yang hilang. Kalau mau open donasi di sini nih, kita kasih link-nya nih. Betul, betul. Untuk support kembali majlis Rasulullah, s.a. Betul, betul. Iya, insya Allah. Tadi juga pas dibawakan ada rencana mau gedung, Paji, itu. Ada cerita dari Habibana Munzil, mungkin, kan, untuk tempat sendiri atau beli rumah ini atau gimana, Paji? Kalau Antum, perhatikan di Masjid Al-Munawar, sampingnya, itu ada tanah kosong, kan? Betul, Paji. Nah, itu itu Habibana dulu pernah sempat kepingin beli itu tanah untuk dijadikan markas Masjid Rasulullah, s.a.w. biar aktivitas dengan Majlis Jasa 1 istrinanya juga bersebelahan. Kalau seandainya jambanya membludak, itu bisa dimanfaatkan. Makanya, itu kita namakan tanah harapan. Sampai sekarang kosong, Pak? Sampai sekarang kosong. Jadi, berapa kali itu pembeli, membeli dan menginginkan untuk membangun entah itu dengar kabarnya kan ada yang mau bangun pembensin, ada restoran Jepang, gitu. Terus juga ada apa, furniture. Itu nggak jadi-nggak jadi, gitu. Jadi, nggak tahu kenapa alasannya, ya mungkin insya Allah mudah-mudahan itu tanah bisa kita beli Masjid Rasulullah S.A.W. dan dijadikan markas Masjid Rasulullah S.A.W. Udah hampir, udah lama banget Pak Haji itu. Oh, udah lama. Itu udah tahunan. Pak Haji kan buat meremender lagi nih ke para donatur, kalau misalkan tadi yang Antum udah ceritain ada pergerakan dakwah, buat teman-teman yang nonton juga bisa lihat di sosial media Masjid Rasulullah S.A.W. Youtube-nya, itu kelihatan banget acara live 4 hari berturut-turut. Pergerakannya ada Pak Haji, Oh iya. Jelas. Itu, jadi ya seperti yang tadi Anda sampaikan gitu ya, jadi pergerakan dakwah Masjid Rasulullah S.A.W. itu ada gitu. Jadi karena memang ada majlis mingguan, ada majlis bulanan, ya majlis bulanan itu kita sekarang baru membuka majlis apa enak, Hadroh Badriyah. Hadroh Badriyah. Hadroh Badriyah yang dikarang oleh Guru Mulia itu. Setiap Jumat akhir, itu setiap bulan di tahun masehi gitu. Nah, ada juga aktivitas yang sifatnya itu tahunan, yaitu event-event Akbar itu. Nah, itu juga tantangan buat kita sebenarnya. Kenapa ada tantangan ini? Ya itu dia, ya artinya kan gini, kita setiap pergerakan dakwah itu tentunya membutuhkan biaya gitu. Nah, sejak zaman Habibana gitu, artinya pembiayaan ini kita nggak pernah di support oleh instansi-instansi tertentu gitu. Walaupun mungkin ada, tapi itu ya nggak terlalu banyak lah gitu ya. Sebagian besar, itu kita peroleh itu dari jamaah. Itu, dari memang itu kalau antum melihat di, apa nama, di majlis suka ada kantong-kantong ya, apa kotak-kotak amal atau rida-rida yang kita sebarkan. Nah, itulah. Dari situ kita gunakan untuk operasional kegiatan. Termasuk kegiatan tahunan. Seperti yang insya Allah mau kita adakan nih sesaat lagi. nah ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena setiap event itu minimal ya, minimal. Minimal kita membutuhkan biaya itu 200 juta. 200 juta begitu. Itu kalau kita mengadakan di Masjid Istiqlal. Artinya di Masjid Istiqlal itu kita sudah diperbantukan sebagian dengan sarana yang ada. Beda kalau kita mengadakan di Monas. kalau Monas full tuh perangkat-perangkat dari panggung, sound system, lighting, proyektor, itu semua kita harus yang menyediakan, yang menyiapkan. Dan itu tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Itu kalau di Monas itu kisaran 300 juta. Nah inilah tantangan kita. Jadi ya di satu sisi pergerakan ini kan pergerakan dakwah ini kan harus terus berjalan. Tapi di sisi lain kita membutuhkan biaya. Cuman ya sebagaimana dulu Habibana memberikan wajanganlah kepada kita. Selama kita masih bisa membantu dakwah Rasulullah SAW maka hal yang mustahil kalau seandainya Rasulullah SAW tidak membantu kita. Makanya kita yang penting adalah eksistensi dakwahnya itu sendiri makanya baik itu yang majlis mingguan bulanan maupun tahunan ini mau tidak mau kita harus tetap jalankan kalau misalkan di Monas kita gak bisa kayak sekarang terus di Istiqlal misalnya kosnya terlalu besar yaudah kita cari yang artinya yang memudahkan kita yang penting dakwah itu tetap berjalan. Masya Allah Pakci nah Pakci kita ke ruangan mana lagi Pakci sekarang kita ke ruangan kamar hijau ya hurbatul hadrah namanya itu Habibana yang menamai jadi kamar hijau lah nah ini kamar hijau dulu ya semasa Habibana ini kamar hijau ini bisa dikatakan tempat tinggal Habibana nih gitu bahkan tempat tinggal yang pertama kali ya artinya diantara tempat tinggal beliau di rumah gitu nah beliau lebih sering berada di sini gitu di kamar hijau ini gitu Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam ini kamar hijau Habibana jadi dulu ini sebagai kamar tempat beliau ini istirahat gitu dulu di sini nih ada kasur besar gitu ya nah cuman setelah beliau itu apa sakit-sakitan beliau beli itu kasur yang seperti di rumah sakit kasur rumah sakit kasur rumah sakit gitu nah tadinya itu ya kasur gak ada yang jual gitu karena beliau menginginkan kasur yang seperti yang di rumah sakit kan gitu nah artinya ya artinya kita usahakan dan Alhamdulillah itu bisa kita adakan untuk beliau di sini nah ini juga mejanya asli ini meja beliau nih nah ini meja beliau kalau lagi beliau beraktifitas dulu kan beliau sering menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah melalui website majel nah ini kan kata dana bilang ya beliau pasti menempatkan ada dua jam gitu dua waktu yang satu waktu disini Jakarta yang satu lagi waktu tarim atau Madinah jadi biar beliau kalau kerja oh ini waktunya sedang misalnya masuk sholat udah beliau istirahat dulu atau beliau mau menghubungi guru mulia lihat jam yang ditarim sekarang jam berapa gitu terhadapnya jadi ke tembok nih dulu disini baru kasur beliau nih nah sekarang oleh Dewan Syuro yang tadi sofa sebagai ruang tamu Habibana yang di kantor sana nah itu sofanya kita pindahkan kesini jadi sebagai ruang Dewan Syuro jadi Dewan Syuro kalau kesini mengadakan pertemuan rapat atau menerima tamu nah ini kita jadikan ruangan sebagai ruangan Dewan Syuro dan ini foto-fotonya juga ini ya foto-foto Habibana yang menempatkan gitu nah kalau ini baru nih ini apa namanya struktur Mbak Rasulullah SAW gitu Pak Jih termasuk yang pas beliau sebelum wafat kan sempat buat video Pak Jih di kasur ya betul di sini Pak Jih ya di sini jadi kasur yang rumah sakit itu kan di sini terus ada Muhammad Kolbi yang membajakan kosidah gitu karena beliau kan jadi kalau lagi datang sakit ya itu selain ya dia tentunya banyak mengkonsumsi obat tapi itu belum belum enak gitu kalau beliau itu belum mendengarkan kosidah-kosidah jadi makanya Muhammad Kolbi itu sering dipanggil ke sini untuk membaca kosidah ya Pak Jih kan salah satu Dewan Syuro nya itu kan Habib Naib ya Habib Naib berencana ke sini ya rencananya insyaallah beliau insyaallah akan ke sini karena siang nanti itu beliau ada terima tamu itu dari Robi Toh jadi insyaallah beliau akan hadir di sini dan beliau pun juga sering menerima tamu itu beliau di sini karena ingin bertabaruk kepada adik beliau Habib Naib Mundir kalau berkenan dengan dakwah gitu beliau pasti menerima tamunya di sini membicarakannya di sini tamu-tamu yang berkenan dengan dakwah betul betul berarti boleh kita tunggu Habib Naib silahkan silahkan kita tunggu kita datang di ruangan oh iya baik siap Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya mau ngecapin terima kasih Habib udah meluangkan waktu diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke sini kewajiban dakwah senjata kelahir kekunjungannya ke sini Habib gimana sehat sehat Alhamdulillah mudah-mudahan pada sehat juga mudah-mudahan Nabawi TV juga sehat Habib ini penasaran banget juga banyak dari penonton juga penasaran tentang majlis Rasulullah oh iya baik itu awalnya gimana iya jadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Rasulullah Wa Ala waktu itu berangkat ke Tahrim Hadramaut untuk belajar ke Darul Mustafa itu adalah pesantrenya guru mulia yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiq beliau berangkat dan waktu itu beliau pulang itu sekitar tahun 98 bahkan sebelum itu nah ketika beliau pulang lalu kemudian beliau dakwah dari hari ke hari terus dari minggu ke minggu ya dari Bogor awalnya disip panas terus Bogor Bogor terus akhirnya ke Jakarta nah kemudian ketika di Jakarta makin lama karena mungkin keikhlasannya kesungguhannya kasih sayang beliau kepada anak-anak muda terutama gitu ya sehingga akhirnya majlis ini dipenuhi anak-anak muda sebagian besar mayoritas bahkan sampai sekarang anak-anak muda yang mayoritas nah tahun 98 itu beliau sudah jamaknya sudah lumayan banyak maka kemudian didirikanlah majlis dan waktu itu beliau mengikuti gurunya yaitu mengadakan majlis itu Senin malam Selasa namanya Jalasa Itenin persis seperti di Darul Mustafa nah ketika mengadakan majlis besar terus orang-orang pada nanya ya murid-muridnya orang-orang dekatnya Bip ini dikasih nama apa majlisnya ya majlis Habib Mundir kah atau majlis Al Musawah kah waktu itu beliau bilang lah katanya bukan saya mau kasih nama majlis Rasulullah nah dari situ tahun 98 itu ya itu karena kecintaan Habib Mundir ya alaihi rahmatullah ya kepada Nabi Muhammad s.a.w. jadi beliau itu sangat cinta sampai anaknya yang pertama yang meninggal masih kecil diberi nama Muhammad anak laki kemudian anaknya meninggal masih umur 5 tahun yang meninggal kemudian punya anak yang kedua perempuan Fatimah Tuz Zahra anaknya Nabi Muhammad s.a.w. punya anak lagi yang ketiga dikasih nama Muhammad jadi ada Muhammad al-awwal ada Muhammad at-tahi yang Muhammad kedua itu saking cinta Nabi Muhammad s.a.w. punya anak lagi yang keempat kalau yang hidup tiga orang yang meninggal satu yang pertama jadi yang keempat dikasih nama Hasan nah majlisnya pun begitu ditanya kenapa dikasih nama majlis Rasulullah bukan majlis Habi Mundir karena disini hanya membicarakan tentang akhlak Nabi Muhammad s.a.w. kita di majlis ini kata beliau gak bicara politik gak bicara kritik gak bicara apa hanya bicara tentang akhlak Nabi Muhammad s.a.w. dan bagaimana cara kita mengikuti Nabi Muhammad s.a.w. maka disitulah diberi nama majlis Rasulullah tahun 98 nah kemudian begitu seterusnya sampai kemudian akhirnya terus beliau makin banyak majlisnya dari Jakarta terus Bogor Tangerang Bekasi Jabodetabek Rami bahkan beliau punya jamaah pencinta beliau di Bali beliau rutin juga datang ke Bali berangkat ke Papua seperti yang mungkin antum semua lihat bagaimana dakwah beliau di Papua ke berbagai daerah sampai kemudian terus akhirnya beliau wafat ya 2013 itu sejarah beliau ya di majlis Rasulullah Habib penasaran juga sama kegiatan antum di majlis Rasulullah pas ke wafatnya Habib Munjir ya jadi wafatnya Habib Munjir itu tahun 2013 tahun 2013 itu saya waktu itu masih jadi anggota DPR RI gitu ya nah ketika saya jadi anggota DPR RI itu dari 2009 sampai 2014 2013 Habib Munjir meninggal saya disimpang jalan gitu ya jadi waktu itu karir lagi bagus-bagusnya anggota DPR gitu ya sementara saya lihat adik saya meninggal gitu ya Habib Munjir ya kemudian anaknya yatim masih kecil-kecil jamaah segini banyak saya disimpang jalan apa saya terus karir politik atau saya harus tinggalin karir politik untuk mengurus majlis nah waktu itu saya nanya juga sama guru mulia ya Sayyidul Habib Umar saya bilang saya di beki al-fagir di berlamanat Indonesia gitu kan saya bilang saya ini di parlemen di Indonesia terus kata Sayyidul Habib Umar waktu itu saya ingat betul nasihat beliau waktu saya ketarif itu katanya kamu jangan di politik kamu jangan di parlemen kata beliau tahun 2013 saya berkunjung ke sana nah kemudian katanya lakin lazim anta fi hadal majlis wa insyaallah wuzara sayyatuk wal-ra'is junghuriyah sayyatuk kata-kata beliau sekarang ini 2024 berarti sekitar 11 tahun yang lalu nah kata beliau kalau kamu lazim di majlis ini istiqomah nanti kamu kamu lihat menteri-menteri datang ke majlis kamu kamu lihat rois junghuriyah presiden datang itu beliau menyampaikan itu saat Habib Umar meninggal saya bilang apa tapi bismillah akhirnya itu saya gak lanjutin lagi karir politik saya ninggalin saya takhasus di majlis saya bilang waktu itu saya jawab saya ikhlas mengurus majlis ini saya bukan mencari uang mencari apa saya kedudukan saya di DPR sudah cukup untuk nyari uang saya betul-betul ikhlas mengurus anak yatim mengurus adik saya yang sampai meninggal karena mengurus majlis ini dan itu mengilhami saya luar biasa tentang istiqomah dalam dakwah nah alhamdulillah waktu itu saya sempat apa namanya menggadehkan rumah karena biaya gak cukup untuk aktivitas majlis ini kan majlis kalau acar-acar besar kan ratusan juta jadi saya gadehkan rumah ya kemudian rumah satu-satunya waktu itu di Bogor terus kemudian saya ngikutin dan seterusnya Allah kembangkan majlis itu akhirnya majlis ini sekarang sudah punya cabang mungkin kalau untuk melihat di sini 13 provinsi dan 6 negara nah 13 provinsi ini ini berikut pimpinan-pimpinannya lengkap dan mereka aktif ngadain acara bahkan ada beberapa cabang-cabang itu di DPW-DPW MR itu yang sampai puluhan ribu juga jamaannya MR Jawa Barat misalnya MR Jawa Timur itu sudah besar-besar bahkan itu ada yang sampai MR Bali ada lagi MR Maluku sampai jauh ke sana kemudian 6 negara 6 negara itu Singapura, Malaysia kemudian Hong Kong Australia sama Maroko baru ini sekarang terakhir Thailand jadi 7 negara jadi dulu waktu pertama kali saya membuka cabang majlis rosa-rosa luar negeri itu saya dilecehkan orang banyak yang bilang ngapain katanya hantu jauh-jauh ngapain sekarang setelah 6 negara begini ya orang-orang kemudian mengakui ternyata dakwahnya Habib Mundir ini Masya Allah sampai kemana-mana tapi walaupun sudah sebesar ini saya tidak pernah merasa apa-apa di majlis ini jadi selalu saya ulang-ulang kalau ada orang nanya Bip Antum ini di majlis rosa-rosa luar negeri saya ini ganjal pintu jadi kalau Antum lihat ada suatu rumah bagus gitu kan dengan mungkin 13 kamar gitu ya terus ada 7 ruangan besar gitu ya pimpinan-pimpinannya ada apa namanya Sayyidullah Habib Umar ada Habib Mundir pendirinya nah saya itu ganjal pintu artinya kalau gak ada ganjal itu orang gak bisa lihat keindahan rumah itu nah saya lah ganjal itu jadi ngeganjal supaya kelihatan orang bisa lihat wah mabakdahan nanti mudah-mudahan apa namanya Sayyid Muhammad Mundir atau Hasan Mundir atau cucu-cucunya nanti membesarkan saya sudah berbahagia bisa jadi ganjal pintu itu kira-kira gitu jadi dari selepas Habib Mundir Bafat sampai sekarang terus disini iya disini jadi kalau tadi ditanya jadwal saya apa saya memang gak bisa full di jelasah Itnen majelis Rasulullah juga di jelasah Khamis gitu ya karena saya harus nengok ini cabang-cabang mereka ini semua haus gitu kapan berkunjung ke MR ini MR itu jadi keliling ini nanti misalnya November itu anak dijadwalkan ke MR Hong Kong gitu kan habis itu ke MR Singapura juga November juga dan ketika ke sana itu anak ngajak habaib Dewan Guru atau pimpinan MR daerah tujuannya apa tujuannya supaya mereka menikmati ini dakwahnya Habib Mundir itu sampai seperti itu saya waktu itu saya waktu itu ajak beberapa habaib ke Hong Kong terus mereka lihat UN Long Town Hall itu ya satu gedung pertemuan itu 1500 jamaah perempuan pada pakai cadar nangis mereka ini negeri mayoritasnya not slim kau bisa begini saya bilang inilah barakah ngabib mutir barakah gurunya saya adalah Habib Umar saya nasih hati kalian jangan pakai cadar ini negeri minoritas muslim nanti kalian enggak Habib justru toke maksudnya majikan mereka itu bilang kamu ikut aja pengajian itu katanya setelah ikut pengajian itu uangnya aman mereka gak berani nyuri gak berani apa seneng bos-bosnya itu jadi bahkan ada beberapa yang masuk Islam gitu disana nah jadi setiap kali saya ngajak habaib mereka nangis kita ini gak ada apa-apanya di Indonesia suara azan dimana-mana ini mereka gak ada azan puasa-puasa sendiri sholat-sholat sendiri tapi mereka pakai cadar kita nih gak ada apa-apa nah saya membawa mereka ini para dewan guru para pimpinan MR supaya lebih semangat lagi dakwah jangan apa namanya kalah sama jamaah MR di luar negeri gitu kira-kira anak Masya Allah Habib ini sebentar lagi kan ada rangkaian dari acara MR tahunan Habib hal hal Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga tablik akbar Muharram nah ini acara rutinan ini seperti apa rangkaianan jadi pertama ini acara rutin tahunan jadi kita itu majelis Rasulullah punya lima acara besar rutin setahun dari pertama bulan Muharram yaitu ini tablik akbar majelis Rasulullah dan juga hal Syekh Abu Bakar bin Salim yang insyaallah dihadiri oleh guru mulia oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu Muharram lalu setelah itu acara kedua yang besar juga adalah maulid dan Nabi itu juga acara besar kita kemudian setelah itu kemudian masuk nanti Isra' Mi'raj nah setelah Isra' Mi'raj itu nanti ada apa namanya Nuzulul Quran setelah Nuzulul Quran yang terakhir adalah Hawul Ahlu Badr Al-Qubro dan juga apa namanya Hawulnya Habib Mundir itu lima acara rutin besar tahunan dan itu ratusan ribu yang datang nah untuk tahun ini Hawul Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga Tablik Akbar Majlis Rasulullah Hawulnya itu insyaallah hari Ahad tanggal 28 Juli Ahad pagi sampai siang di gedung Dala'ilul Khairat di Cidodol kebayoran kemudian yang hari Senin itu Tablik Akbar Majlis Rasulullah itu di Masjid Istiqlal jadi kita adakan besar-besar kenapa kalau di Al-Munawar sudah tidak nampung kemarin saja kita acara hall begitu ludah jamaah luar biasa jadi kita adakan di majlis besar supaya tidak mengganggu masyarakat dan sebagainya dan itu insyaallah dihadiri guru mulia tapi kalau beliau tidak bisa hadir dengan satu dan lain hal itu beliau biasanya nunjuk penggantinya mungkin Habib Ali Jufri mungkin Habib Kazim apa yang beliau ini dan kita sampai nawatana jadi kami ini tidak kepada beliau guru oleh sebab itu kami tidak bisa kita ngatur-ngatur terserah beliau baiknya dimana kita hanya menjawab sami nawatana apapun yang beliau perintahkan kita akan laksanakan dan itu berkahnya untuk kita semua yang hadir di acara itu maka saya juga ngajak mudah-mudahan bisa pada hadir semua terutama pemirsa Nabao TV di 28 dan 29 Juli diundang pokoknya semua dan itu acara untuk umum jadi laki perempuan dipisah tempatnya nanti tapi semuanya bisa hadir tua muda silahkan hadir seperti dakwahnya Habib Pungjir tadi majlis ini ceritakan tentang Rasulullah betul jadi sepenuhnya khawatir kalau terhadir sepenuhnya kita tidak bicara tentang perbedaan madhab perbedaan politik atau hal-hal tapi memang sepenuhnya mengarahkan kepada Allah kepada Sayyidina Muhammad bagaimana kita kembali kepada Allah cinta sama Allah mengutamakan Allah dibanding apapun di dalam hidup kita dan juga mencintai Sayyidina Muhammad s.a.w karena beliulah manusia yang paling cinta sama kita jadi wajar kalau kita sangat mencintai beliau anak-anakku sekalian baik Jamah Ahmad s.a.w maupun juga seluruh pencinta Sayyidina Muhammad s.a.w dimanapun berada saya mengajak mengajak saya sendiri dan kita sekalian yuk kita kembali sama Allah karena Allah setiap hari nunggu hamba-hambanya pagi hari nunggu siapa yang mau kembali sore hari Allah juga nunggu siapa yang mau kembali jadi jangan merasa saya ini banyak dosa saya ini gak bakalan diampunin sama Allah itu kata-kata itu dari syetan betapapun hebatnya tingginya dosa antum itu antum gak setinggi dosanya orang-orang seperti wahsi dulu yang membunuh pamannya Nabi s.a.w kemudian lari sana sini akhirnya kembali kemudian diampuni dosa antum bunuh siapa gak ada yang antum bunuh kecuali diri kita sendiri kita maksiat kita ngotorin diri segala Allah itu maha baik Rasul itu sangat baik Nabi Muhammad s.a.w itu mensintai semua orang dan ingin semua orang kembali kepada Allah s.w nah maka nasihat saya adalah yuk kita istiqomah di majelis salah satunya majelis Rasulullah s.a.w kita kembali ada orang yang bilang sekarang majelis s.a.w gak ada habib mundir ikhlas keniat kita kita hadir bukan untuk habib mundir supaya diri kita selamat bukan gak kita mau satu majelis sama beliau nanti di akhirat orang yang bisa satu majelis bukan orang yang ngangankan-ngangankan saya pengen duduk sama habib mundir sekarang gak ada habib mundir beda kalau seperti itu cinta kita palsu orang yang cintanya benar itu adalah guru saya dimanapun dia berada saya akan istiqomah dengan manahatnya sampai saya ketemu dengan beliau nanti di akhirat selain itu ada sayyidullah abib mundir guru mulianya abib mundir orang yang luar biasa kemudian ada sayyidina Muhammad s.a.w yang nunggu kita bagaimana kita mau bisa ketemu sama sayyidina Muhammad kalau kita gak istiqomah di majelis lu datang ke majelis kembali antum-antum yang dulu-dulu udah mungkin pernah hadir di majelis udah lama gak ke majelis majelis ini kangen sama antum dan bukan majelis saya bukan saya ganjel pintu gak lebih dari itu saya ini cuman orang yang mewakafkan hidup saya untuk bantu majelis itu aja gak lebih majelis ini punya antum semua punya jamaahnya majelis s.a.w punya juga pemirsa Nyanabawi TV ayo hadir semua hadiri nikmati ya tausiah-tausiahnya mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang dapat sebab untuk bisa melihat sayyidina Muhammad s.a.w kenapa? karena kita hadir di majelis yang mencindai beliau yang membicarakan akhlak beliau itu aja pesan saya Masya Allah Habib ini jadi terharu Amin Amin Afan Habib ini udah lengkap banget Habib sekali lagi minta maaf kalau sudah luangkan waktunya senang banget kapan-kapan nanti nabawi kesini lagi terutama pas nanti acara besar hadir dan ajak jamaah yang lain Insya Allah kita semua bareng-bareng datang ke Cidodol dan di Istiqlal Masya Allah Barakat Fikir kalau gitu izin pamit Habib baik Masya Allah terima kasih banyak untung ada kesibukan lagi Habib setelah ini ada kunjungan dari DPW Robito ala Wih DKI jadi markas MRnya terbuka untuk tamu-tamu ada pejabat ada ulama ada pokoknya siapa yang pada datang kita terbuka untuk menerima jazak lahir makasih banyak izin pamit Masya Allah jazakum lahir Barakallahu fikum Yasarakum Allah fil umur umur dunia wal akhirat seluruh jamaah Nabawi TV para pemirsa juga dimudahkan urusannya urusan dunia dan akhirat barukahnya bulan mahram Amin Allah Amin syekran jazakum lahir ya selesai sudah vlog kita kali ini ke markas dari Majelis Rasulullah di Pancoran Jakarta Selatan nah kita juga mau ngingetin nih jangan lupa hadir di rangkaian hall Syabubakar bin Salim 27 28 Juli 2024 dan tablik Akbar Muharram di Masyid Istiqlal tanggal 29 Juli 2024 nah sampai ketemu di sana dan juga jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media Nabawi TV agar tidak tertinggal update-update berikutnya nah terakhir nih kemana lagi kita berikutnya ada rekomendasi kantor markas ataupun pesantren seperti biasa komen di bawah dan insya Allah kita akan berkunjung ke sana sampai ketemu di vlog berikutnya yang saya juga belum tahu Assalamualaikum Wr Wb wir das pamit sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax